Selama perang dunia duo, rezim Nazi melakukan eksperimen medis mengerikan di dalam kam konsentrasi. Eksperimen tersebut termasuk menguji batas tubuh manusia seringkali mengakibatkan penderitaan dan kematian yang ekstrem. Para subjek dioperasi tanpa anestesi, sterilisasi paksa, dan paparan suhu ekstrim. Para dokter Nazi berupaya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang genetika, fisiologi, dan patologi melalui praktik yang tidak manusiawi ini. Para korban sering dipilih berdasarkan etnisitas, agama, atau sifat tidak diinginkan yang dilihat dari mereka. Warisan dari kekejaman ini menjadi pengingat akan kedalaman kejahatan manusia dan pentingnya untuk tidak pernah melupakan pelajaran.